Pemirsa Komisi Pemilihan Umum atau KPU Kabupaten Tanjabarat sudah menetapkan zona larangan pemasangan alat peraga kampanye atau APK pada masa kampanye. Pemasangan APK berlangsung sejak 28 November 2023 hingga 10 Februari 2024. Jika melewati dari tanggal yang telah ditetapkan, APK yang dipasang akan ditindak oleh penyelenggara pemilu dan tidak bisa dikembalikan kepada caleg yang bersangkuta. Komisi Pemilihan Umum KPU Kabupaten Tanjabarat sudah menetapkan zona larangan pemasangan alat peraga kampanye atau APK pada masa kampanye. Dimana setelah ditetapkan masa kampanye, sejumlah APK kembali menghiasi kotak wala tunggal. Divisi SDM Parmas KPU Tanjabarat Munawir Sazali mengatakan, sesuai aturan yang ditetapkan, ada beberapa zona larangan yang termaktub. Seperti institusi pendidikan, alat pemerintahan, dan tempat-tempat ibadah. Selain itu, pihaknya juga melarang memasang alat peraga kampanye atau APK di jalan protokol yang mengganggu keindahan kota dan ketertiban umum. Munawir menyebut, sejauh ini pihaknya belum menemukan APK yang dipasang sesuai zona larangan yang telah ditetapkan KPU. Setelah dilihat di lokasi, belum ditemukan pemasangan ataupun pelanggaran di tempat ibadah, di tempat sekolah, maupun tempat-tempat milik pemerintahan. Dan zona larangan ini sudah disepakati oleh pengurus partai peserta pemilu pada saat rapat koordinasi. Sesuai dengan peraturannya, bahwa saya ada dalam larangan yang terpanggung juga adalah seperti di institusi pendidikan, kemudian alat-alat yang memiliki alat pemerintahan, seperti gedung pemerintahan, di tempat-tempat ibadah, di tempat-tempat ibadah. Sehingga belum kita temukan ada pemasangan atau pelanggaran di tempat ibadah, di zona sekolah, kemudian di alat, tempat-tempat milik pemerintahan, dan sehingga belum ada telah sana. Padahal kemudian itu memang karena di zona larangan ini, sesuai dengan bahan kesepakatan dengan partai kemarin, kemudian kita rakor dengan partai, dan mereka telah bersepakat untuk itu untuk tidak memasang di zona-zona larangan. Dan mereka juga meminta izin, kalau yang tidak di zona larangan, mereka untuk memasang APK-nya sesuai dengan ketentuan-ketentuan. Dan memang kita tidak mengatur untuk itu, banyaknya, desainnya, dan ukurannya tidak ada, kita tidak diatur oleh KPU. Lebih lanjut, Munawir menampakkan, untuk jumlah APK, desain dan ukurannya tidak diatur oleh KPU. KPU hanya mengatur tentang zona larangan saja, dan terdapat beberapa APK yang difasilitasi oleh KPU, yakni calon presiden dan wakil presiden, partai, dan DPD.